Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Selatan. Namun saat ini Sahbirin belum berhasil ditangkap dan Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan pengejaran. KPK kini telah melakukan penahanan terhadap enam orang karena terbukti melakukan dan menerima suap. Kenapa orang ini ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK? Ngomong dikit Pak, ayo ngomong Pak. Ayo dong Pak, ayo dong. Lihat cinggi dong Pak. Bahwa terdapat... Ibu-ibunya, ibu-ibunya... Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 21 telah dilakukan expose di KPK maupun juga dilakukan secara zoom karena ada beberapa pihak. Misalnya Pak Nawawi ada di daerah karena itu kemudian dilakukan secara zoom. Dan karenanya kemudian disepakati atas situasi tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tidak pina korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaraan negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025. Dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap... Bahwa terdapat sejumlah uang lainnya yang ditemukan oleh penyelidik dalam KPK pada saudara YUL, pada saudara FEB, dan saudara AMD dengan total sekitar Rp12.113.160.000. Dan 500 dolar. Merupakan bagian V5% untuk saudara gubernur terkait pekerjaan lainnya di dinas DUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, sekitar pukul 21 telah dilakukan expose di KPK maupun juga dilakukan secara zoom. karena ada beberapa pihak misalnya Pak Nawawi ada di daerah karena itu kemudian dilakukan secara zoom dan karenanya kemudian disepakati atas situasi tersebut telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tidak pindah korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama saudara SHB, dua saudara SOL, tiga saudara YUL, empat saudara AMD, lima saudara FEB diduga lima pihak tersebut melanggar pasal 12 huruf A kecil dan A dan B kecil pasal 11, pasal 12B besar undang-undang 3199, yungto 20-2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juga kepada saudara YUD bersama dengan AMD diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 undang-undang 3199, yungto 20-2001 tentang tindak pidana korupsi yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP KPK selanjutnya akan melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober terhadap empat tersangka SOL, YUL, IMD, FEB di rumah tahanan negara cabang rutan dari rutan kelas 1 Jakarta Timur di gedung KPK K4 di sini di belakang sedangkan saudara YUD dan AND ditahan di rumah tahanan cabang rutan kelas 1 Jakarta Timur di gedung KPK K1 sampai dengan saat ini penyidik KPK masih terus juga mencari dan mengamankan pihak-pihak lainnya yang bertanggung jawab yang belum dibawa oleh KPK pada hari ini terakhir sekali lagi KPK menyesalkan dan turut merasa sedih atas kejadian ini karena KPK sekali lagi berharap tidak akan lagi ada OTT karena tidak ada korupsi karena kami berharap sekali lagi keberadaan KPK adalah ingin membersihkan Indonesia dari korupsi dan mudah-mudahan ke depan tidak akan lagi ada korupsi-korupsi yang mencederai semua elemen bangsa ini demikian yang dapat kami sampaikan saya kembalikan ke Mas Tesah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik rekan-rekan sekalian kami berikan kesempatan untuk teman-teman menampilkan barang bukti yang telah diamankan oleh teman-teman penyelidik tenang ya tenang ya baik-baik rekan-teman Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan, Shahbirin Nur, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek. Shahbirin diduga meminta fee sebesar 5% dari proyek di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada konferensi pers, hari ini KPK telah menampilkan total 6 tersangka dan juga barang bukti uang tunai senilai 10 miliar rupiah. Penetapan tersangka dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi usai rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kalimantan Selatan pada minggu 6 Oktober lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pihak yang menyesali masih adanya operasi tangkap tangan, karena masih ada saja pejabat daerah yang melakukan tindakan korupsi. Adapun dalam perkara ini, Pemirsa, total ada 7 tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi, di antaranya Sahbirin Nur selaku Gubernur Kalimantan Selatan yang diduga meminta fee 5% dari total proyek di Pemprov Kalimantan Selatan. Kemudian juga ada 4 penerima tersangka penerima dan juga 2 tersangka pemberi dari pihak swasta. Demikian breaking news bersama saya Nadia Valeri, Pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan Aini Sore.